Halo teman-teman, nama saya Edmond, saya akan menceritakan tentang domba kecil yang lucu dan baik hati. Halo teman-teman, nama saya Dombi, aku punya cerita tentang Tuhan Yesus lho, mau tahu ceritanya, yuk kita lihat bersama. Selesai membaca kitab suci, Dombi membayangkan wajah Tuhan Yesus. Hmm, kapan ya aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena sudah malam dan mengantuk, Dombi pun tertidur. Pagi pun tiba, Dombi pun terbangun. Hah, sudah pagi, aku harus segera sepsi ke sekolah. Dombi pun berjalan ke sekolah. Saat hampir sampai di sekolah, Dombi bertemu Tidik. Halo Tidik, halo Dombi, kita ke sekolah baru, yuk, ayo. Duk krim. Bersekirah sekolah pun berbunyi, Dombi keluar dari kelas, hendak mengambil bekalnya, tetapi dia lupa mau bebekal. Aduh, aku lupa mau bebekal, gimana ini? Saat itu, Horsey datang. Dombi, kamu kenapa? Aku lupa mau bebekal, Horsey. Oh gitu, ini aku punya roti lebih, kamu makan aja. Aduh, makasih ya, Horsey. Aku makan kanten dulu, mau beli es teh. Oh iya, Horsey. Maka di sekolah tersebut, Dombi pun nanti bermain. Tetapi Dombi mendengar suara tangisan kus-kus. Kus-kus, kamu kenapa? Cahan, teman-teman cahan. Mereka tidak mau bermain denganku. Mereka bilang aku kotor. Bau jelek, karena aku suka main di selokan. Kus-kus, jangan main di selokan. Aduh, kotor. Penuh gugupan, ini kamu bisa sakit. Oh gitu ya. Cik, aku akan mengantarmu untuk mencuci tangan dan takimu. Lalu kita akan bermain dengan teman-teman. Aduh, makasih ya, Dombi. Bala pulang sekolah pun berbunyi. Dombi pun berjalan untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, Dombi melihat cik-cik yang serah kebingungan. Cik-cik, kamu kenapa? Oh, aku tadi mengejar kuku-kuku. Tapi sekarang aku tetap mencari ibuku. Aku lupa jalan pulang. Hihihi, cucu-cumuh. Nih, aku akan menantarmu pulang. Aduh, bakal baik banget. Terima kasih ya. Dombi pun melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai di rumah, Dombi melihat taman lain yang sedang kehausan. Papa, Mama kenapa? Eh, Dombi, Mama kehausan. Mama habis menampu perjalanan jauh. Mama sekarang kehabisan air minum. Mama, ini aku punya minum, kenyum Mama di taman minum saja. Aduh, makasih ya. Mama, kamu mau ke mana? Aku mau berjalan pulang, Mama. Oh, hati-hati ya. Iya, Mama ada hati-hati. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Dombi pun sampai di rumah. Karena lelah dan mengatuk, Dombi pun tertidur. Di dalam tidurnya, Dombi bermimpi tentang Tuan Yesus. Hah, Tuan Yesus? Dombi, apakah kau ingin bertemu denganku? Iya, Tuan Yesus. Iya. Dombi, sebenarnya aku sudah sering menemimu seperti hari ini. Hah, bagaimana bisa? Iya, Dombi. Aku ada dalam diri tikur. Aku ada dalam diri horse. Aku ada dalam diri usk-usk yang kau acak benar. Aku ada dalam diri cik-cik yang kau antarkan pulang. Aku ada dalam diri aman layan yang kehausan dan kau bering-bing. Oh, gitu ya. Dombi, aku akan ada dalam setiap orang yang kau jumpai. Terutama yang membutuhkan pertolongan. Jadi, berbuahlah baik selalu. Dan saat itu, Dombi terbangun. Oh, gitu ya. Terima kasih, Tuan Yesus. Dombi pun terjadi bahagia. Satu-satunya dulu ya kisahku hari ini. Sampai jumpa di kisahku berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.